Kenapa? Ada yang berpendapat bahwa sejarah itu ditulis oleh pihak yang berkuasa Apalagi setelah Perang Dunia ke-2 tahun 1945 Ini dunia terbelah menjadi dua kutub Di satu kutub pihak barat, kemudian pihak barat itu Amerika Serikat dan sekutunya Nah pihak lain adalah Uni Soviet dan sekutunya Nah kebetulan media global pada saat itu dan puluhan tahun setelah itu dikuasai oleh pihak barat Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santu anda, salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Masih dalam kondisi pandemi Cangkrukan Indonesia bel banget Jadi tetap baru sepatu protokol kesehatan Apalagi hari ini adalah hari istimewa buat umat Islam seluruh dunia Yang ini merayakan kemenangan kita setelah selama satu bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Hari ini adalah Idul Fitri Secara pribadi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dan mudah-mudahan dari spirit Idul Fitri ini Doa kita semua pandemi covid-19 segera sirna atau hilang dari Indonesia Nah Cangkrukan Asia Belbanger Kalau kemarin podcast kita bicara tentang sejarah Nah Kali ini saya akan coba bicara tentang Apa namanya Bagaimana kita sebagai anak bangsa ini Harus Mendengengkan Kebaikan tentang Indonesia Atau kita harus bicara Hal-hal baik tentang Indonesia Karena apa? Ada yang berpendapat bahwa sejarah itu ditulis oleh pihak yang berkuasa Apalagi setelah Perang Dunia ke-2 tahun 1945 Ini dunia Terbelah menjadi dua kutub Di satu kutub pihak barat Kemudian pihak barat itu Amerika Serikat dan sekutunya Nah pihak lain adalah Uni Soviet dan sekutunya Nah kebetulan media global pada saat itu Dan puluhan tahun setelah itu dikuasai oleh pihak barat Sehingga semua narasi tentang sejarah dunia di berbagai media Termasuk industri film Hollywood Tentu dikuasai oleh media barat Juga informasi tentang negara-negara yang tidak perlu barat Tentu dinarisikan kurang positif Atau bisa kita bilang jelek Nah kondisi itu terjadi sampai sekarang Namun saya sangat setuju bahwa sejarah adalah pengalaman manusia Dan ingatan manusia yang diceritakan Manusia berperan dalam sejarah Yaitu sebagai pembuat sejarah Karena manusia yang membuat pengalaman ini menjadi sejarah Manusia adalah penutur sejarah yaitu yang membuat cerita sejarah atau sumber Dari sejarah itu sendiri Mempelajari sejarah memungkinkan manusia yang sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu Atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam Berguna agar manusia yang sekarang tidak mengulangi lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang Terkait dengan yang saya sampaikan di awal Di saat itu narasi-narasi tentang sejarah dunia di berbagai media termasuk industri film Hollywood Dikuasai oleh barat Informasi tentang negara-negara yang tidak perlu barat Dinarasikan jelek Nah kondisi itu juga masih berlaku sampai sekarang Berita-berita tentang negara-negara berkembang seperti Indonesia Sejak dulu juga dinarasikan banyak hal-hal negatifnya ketimbang yang positif Nah misalkan saja baru-baru ini ketika negara Korea Selatan menuncurkan pesawat tempur canggih KHI, KF-21, Boramai yang kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia Beritanya lebih banyak fokus pada kemampuan Korea Selatan membuat pesawat tempur yang canggih Sementara berita tentang kita atau tentang Indonesia sangat sedikit sekali Dan hanya fokus pada ketidaksangkupan pihak Indonesia membayar sahamnya yang 20% dalam kerjasama itu Dimana hal ini mendapatkan kritikan keras dari pihak Korea Selatan Nah amat polis hamsyah, seorang penulis aktif yang menulis di Koran Jawabos Kemudian soria dan rutin menulis di Good News from Indonesia Beberapa tulisannya juga sejak kali dimuat atau dikutip Koran Malaysia dan Thailand Menuliskan fakta-fakta terkait pemberitaan yang berat sebelah ini Misalnya dalam penanganan pandemi COVID-19 Saat ini juga terjadi narasi pemberitaan yang berat sebelah Sebut saja pihak Amerika Serikat dan Eropa selalu mengunggulkan temuan vaksin mereka Dengan berbagai penjelasan ilmiah dan memarjinalkan vaksin temuan Rusia Sputnik V Nah Putin membela produk Rusia ini berdasarkan pendapat para ahli penyakit menular Universitas Dokteran Wina Dan ketua lembaga penyakit menular dan pengobatan Propis Austria Florian Talhammer Yang mengakui keunggulan vaksin Sputnik V Nah bahkan Putin menggambarkan bahwa Ketangguhan Sputnik V Ini seperti senjata Serbu buatan Rusia yang terkenal di dunia Yakni Avtomat Kalas Nikova 47 atau AK47 Nah pihak Amerika Serikat juga mengancam negara-negara sebutunya Agar tidak membeli vaksin Buatan Rusia tersebut Nah berita terbaru menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden Mendesah dunia agar Demi keselamatan manusia Menghadapi virus mematikan COVID-19 Hak patent vaksin dicabut Nah artinya semua negara di dunia berhak Untuk memproduksi vaksin di negaranya masing-masing Desakan Biden ini menjadi perdebatan di Eropa Kita tidak tahu Apakah usulan Biden itu demi kemanusiaan Atau sebenarnya targetnya adalah vaksin buatan Rusia Vaksin akhirnya menjadi alat politik global Dan ini ditentang oleh WHO Di atas adalah contoh bagaimana berita tentang Negara-negara kuat berusaha mendominasi berita Sebenarnya masih banyak juga contoh-contoh lainnya Kalau kita mau Membuka informasi demi informasi Jadi Sebagai anak negeri Ayo dengungkanlah kabar baik tentang Indonesia Ini ajakan dari penulis yang saya sebutkan tadi Nah kita di Indonesia menjadi konsumen pertarungan berita-berita global itu Dan sering menjadi korban pemberitaan yang bernada negatif Yang diperlukan bangsa ini adalah rasa kebangsaannya Atas kemampuannya sendiri Atau optimisme nasionalisme Nah tidak harus menafikan berita negatif yang terjadi di negeri ini Namun hal-hal yang positif tentang kita juga harus dan perlu kita tonjolkan Kalau biaya asing tidak bergendak memberitakannya Maka itu tugas kita anak bangsa yang memberitakannya Misalkan dalam berita tentang kerjasama pembuatan pasawat tempur canggih dengan Korea Jarang atau bahkan hampir tidak ada berita Misalkan dalam kerjasama itu Indonesia mengirimkan puluhan insinyur yang hebat di dunia industri Dirkantara ke Korea Selatan Dan terlibat dalam pembuatan pasawat tempur itu Nah kitalah yang berwajiban untuk memberitakan kemampuan hebat anak bangsa Karena ini diperlukan untuk memberi informasi pada generasi baru kita Atau generasi muda kita secara seimbang Dan ini juga sebagai bentuk dari semangat nasionalisme dan bila negara kita Nah membangun semangat optimisme di Indonesia tidaklah mudah memang Banyak sekali konten-konten positif dan prestasi-prestasi Indonesia Siapa dari sisi ekonomi, budaya, turism, dan dunia bisnis yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas Sangat pesimisme mengenai Indonesia justru merupakan hal yang paling banyak diketahui oleh masyarakat luas Nah untuk mendengungkan kabar baik tentang Indonesia ini Kita harus menyadari bahwa kita warga negara Kita semua rakyat Indonesia adalah pendengung atau humas untuk Indonesia Pendengung dalam artian yang baik Nah dengan demikian kita memiliki tanggung jawab untuk membuat dan kemudian membagikan konten-konten positif Serta prestasi mengenai Indonesia Baik secara organisasi, individu, ataupun kelompok kepada seluruh masyarakat Sehingga dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik Nah kenapa tadi saya singgung terkait dengan bicara baik atau mendengungkan hal-hal baik tentang Indonesia Di perhimpunan humas Indonesia Melalui ketua umum berhumas Mas Agung Laksamana kita sejak 2015 sudah meluncurkan gerakan Indonesia bicara baik Dalam hal ini adalah untuk membangun optimisme dari masyarakat dan generasi muda kita Untuk senantiasa membanjiri atau mengangkat konten-konten positif terkait dengan Indonesia Di kanal-kanal medianya Sebaik sel media maupun blogger dan lain-lainnya Termasuk juga Youtube dan lain sebagainya Jika kita memiliki konten khusus Sebut saja umpama film Banyak juga film-film yang diproduksi dengan latar belakang lokasi di Indonesia Kemudian umpama kita mengangkat konten terkait dengan pariwisata dan lain-lainnya Ini juga salah satu hal Agar potensi-potensi atau kebaikan yang ada di Indonesia Ini bisa tersampaikan secara seimbang Karena kalau bukan kita siapa lagi Jadi ini menjadi salah satu spirit kita Untuk mempunculkan rasa kecintaan kita pada tanah air Kenapa cinta tanah air adalah bagian dari hak dan kewajiban kita Sebagai warga negara yaitu bila negara Kenapa bila negara adalah sikap dan berlaku baik kita Yang didasari atas kecintaan kita pada tanah air Dan tentu juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi melalui podcast kali ini Ayo kita banjiri Media sosial kita Dengan konten-konten positif Dengan berita-berita baik yang ada di Indonesia Kekayaan alam Indonesia Potensi wisata Indonesia Potensi gastronomi Indonesia Bahkan di gastronomi ini Indonesia disebut-sebut sebagai Dapur gastronomi dunia Nah ini yang perlu kita angkat Perlu kita sosialisasikan Dan masih banyak lagi kita punya Begitu banyak budaya Di masing-masing daerah memiliki Seni dan budaya yang berbeda Bahasa yang begitu banyak Ini kalau kita Dari seluruh rakyat Indonesia 250 juta ini Dalam satu hari minimal kita Membagikan lima hal baik tentang Indonesia Bisa dikali sekian ratus juta Mudah-mudahan Apa yang selama ini tertutup Terkait dengan potensi prestasi Dan hal baik tentang Indonesia Ini dapat diketahui oleh publik Jadi tetap semangat Banjiri konten Banjiri sosial media kita Dengan konten-konten positif Atau hal baik tentang Indonesia Dan jangan bosan juga Untuk bicara baik tentang Indonesia Tentu yang baik Itu dilandaskan atas kejujuran Data dan fakta Jadi Ayo kita tetap cintai Indonesia Ayo kita Bela negara sesuai hak dan kewajiban kita Yang diamanahkan oleh undang-undang dasar 1945 Jadi dengungkan hal-hal baik Tentang Indonesia Setiap hari Setiap waktu Untuk Indonesia Yang lebih baik Dan untuk masa depan Generasi kita Dan Indonesia Salam satu anda Sekali lagi Selamat hari raya Idol Fitri Mohon maaf lahir batin Salam bela negara Ibu bila Indonesia Aku karena Indonesia Rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lukan bareng Di podcast Bela negara